Di awal saya gak kebayang tim ini bakal jadi juara Karena kita juga sebenernya pesimis PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Untuk antusias peserta Liga Santri ini cukup meriah Karena dengan jumlah peserta dari tiap-tiap kabupaten sudah tercatat sampai saat ini 1511 Dan untuk Santri merupakan olahraga yang digemari di Santri Untuk tingkat provinsi, tingkat nasional nanti akan dipusatkan di wilayah Kodam Tiga Siliwangi Untuk tingkat semifinal sampai keadaan final Kita laksanakan di Stadion Madya Senayan Dan pelaksanaan tanggal 22 Oktober digabungkan dengan hari Puncak Santri Nasional Liga Santri ini adalah piur murni inisiatifnya Bapak Kasat Kemudian Beliau menunjuk saya selaku ketua penyelenggara dibantu oleh staf terkait termasuk kadis jasad dan jajaran Esensi dari Beliau adalah bahwa Reni Akad Tantarat ingin berkontribusi juga dalam pencarian bibit-bibit berbakat di bidang sepak bola Karena sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari dan sangat dicintai oleh rakyat Dan sudah tidak diregukan lagi bahwa sumber atlet dari Santri sepak bola sudah bisa ditunjukkan Nah, beliau punya keinginan para Santri juga yang dilibatkan dalam kompetisi ini bisa berkontribusi untuk kemajuan sepak bola nasional Saya pertama saya ambil fisiknya, fisik biasa, ibaratnya fisik garingan Kalau sudah mendekati permainan saya kasih fisik rundu dan mendekati permainan saya memperjelaskan permainan pola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rahmat Tuhan yang mahu puasa, maka final Piala Kasad Liga Santri segera dimulai. Seperti yang kita lihat sekarang, jadi harapan Bapak Kasad itu dari event ini bisa menghasilkan atlet-atlet profesional. Kemudian beliau juga berharap bahwa event ini juga bisa berkelanjutan hingga outcome dari hasil kompetisi ini betul-betul bermanfaat bagi perspek bolaan nasional dan khususnya juga lebih mendekatkan angkatan darat dengan kalangan santri. Ya, ini dia Kiko Obolok pertama. Belaran final Liga Santri, Piala Kasad 2022 mempertemukan Pompes Salafi Alvala dan juga Pompes Darul Huda Mayak. Kita dukung, karena kita dari Kota Bekasi, kita dukung Jawa Barat. Jawa Barat! Mulai! Ya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang Liga Santri masih ada lagi dan tetap berjalan bersinergi antara TNI dengan pesantren. Dan mudah-mudahan harapannya dari generasi dari pesantren akan ada yang jadi TNI. Jawa Barat! Tidak salah Pak Dudung sebagai kasad menginisiasi Liga Santri. Saya pikir kualitas pertandingan tidak seperti ini, tapi saya betul-betul surprise melihat kualitas pertandingan tidak beda dengan antara SMP, antara SMA yang sudah kita juga laksanakan dan sudah kita kerjasamakan dengan Kementerian. PSEC membentuk tim scouting, dan dalam hal ini saya tadi sudah dilaporkan ada sekitar 6 orang yang kualitas, dan di pertandingan ini ada 2 pemain yang masih kita lihat. Sebenarnya di awal kita agak kesulitan, karena tim Jawa Timur memang menguasai pertandingan. Tapi kita beruntung pertahanan kita masih tetap fokus, masih solid, sampai satu babak pertama tidak ada gol yang tercipta. Bagaimana babak pertama ini berakhir dengan kedudukan sama kuat tanpa gol antara Salafi Al-Falah dan juga Darul Hudao Mayak. Terima kasih telah menonton! Baru mulai babak kedua saya mencoba untuk merubah taktikal, cara bermainnya kita coba rubah, formasinya coba saya rubah, dan ternyata Alhamdulillah ada perubahan di babak kedua. Kita juga mulai sedikit demi sedikit bisa menguasai pertandingan. Sebenarnya lebih penyegaran kebugaran, dan lebih ke titik lemah tim Jabar. Titik tengahnya ada di gelandang, jadi semua gelandang saya tarik. Dengan tujuan pemain yang baru masuk dia punya kebugaran yang lebih, dia bisa bermain dengan ngotot, bisa ngerebut bola, dan akhirnya kita juga bisa menguasai pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sangat luar biasa memang, gak bisa saya ceritakan seperti apa yang jelas Kalau saya tahu sejarah tim ini di awal, saya sangat terharu sekali Pak Kita dengan keterbatasan di awal, di awal kita gak punya kostum, mau bertanding kita gak punya kostum Kita lapangan juga seadanya, bola juga cuma punya sedikit, malah rompi juga gak punya Tapi dengan kemauan anak-anak, dengan tujuan, dengan tekad, akhirnya Alhamdulillah kita bisa sampai di juaranya kali ini Di awal saya gak kebayang tim ini bakal jadi juara, karena kita juga sebenarnya pesimis, bisa sampai ke sini pesimis Karena dengan keterbatasan tim, setelah kita regional, kita juara, mulai dari ada bantuan dari unsur-unsur pemerintah, camat Kita masuk jabar juara, dibantu lagi sama Kodam Siliwangi, dan akhirnya kita sekarang juga banyak dukungan dari unsur-unsur yang terkait di Jawa Barat Dan Alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa apa yang telah mereka kasih, dan kita membuktikannya dengan hasil yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati